Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari dalam setiap tahunnya gencar melaksanakan program rehabilitasi kooperasi. Dan di tahun ini tercatat ada sebanyak 114 kooperasi yang diusulkan ke kementerian untuk dilakukan pembubaran. Kooperasi yang bakal dibubarkan tersebut merupakan kooperasi yang tidak aktif menjalankan usaha dan menyelenggarakan rapat anggota tahunan atau RAD. Di tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Batanghari mencatat ada sebanyak 171 unit kooperasi yang dinyatakan telah tidak aktif menjalankan usahanya. Bahkan dari ratusan tersebut, 114 kooperasi diantaranya telah diusulkan ke kementerian kooperasi untuk dilakukan pembubaran. Kepala Bidang Kooperasi Usaha Kecil Mikro, Dinas Kooperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari, Idrus mengatakan, total kooperasi di Batanghari ini seluruhnya berjumlah 346 unit yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada. Namun dari ratusan tersebut, hanya 175 unit kooperasi yang dinyatakan aktif dan sisanya tidak aktif, sebagian telah diusulkan untuk pembubaran. Sehingga tersisa 57 kooperasi lagi yang akan menyusul untuk diusulkan agar dibubarkan. Sementara itu, kooperasi yang bakal dibubarkan tersebut merupakan kooperasi yang tidak aktif menjalankan usaha dan menyelenggarakan rapat anggota atau rat. Dan nantinya jika telah disetujui oleh kementerian, maka ada dua cara yang akan dilakukan. Pertama, melalui jalur pemerintah yang mana pihak di Skop akan membentuk tim penyelesaian dan semuanya akan didata. Yang kedua, melalui jalur kooperasi. Berdasarkan data yang ada di Dinas Kooperasi Kabupaten Matahari, khususnya hasil data tahun 2022 per 31 Desember ya. Tahun 2002 terdapat 346 kooperasi yang tersebar di 8 kesempatan dalam kewiliran Kabupaten Matahari. Kemudian dari 346 yang terdapat dari 175 itu yang aktif, kemudian yang 171nya sisanya itu tidak aktif. Nah, terkait dengan ketidakaktif 100.000 profesi yang ada dari jumlah 346 tersebut, 114 diantaranya sudah kita usulkan oleh teman-teman tidak berjabat terdahulu, depan tahun 2020 ke Kementerian Kooperasi untuk dilakukan proses pembubarannya. Johnny Firdaus, Jek TV, melaporkan.